Sejak minggu malam lalu, meninggalnya pebuluh tangkis muda Tiongkok, Jang Sijie saat bertanding di Yogyakarta, masih meninggalkan sejumlah tanda tanya. Penyebab pasti kematiannya masih belum terjawab, karena rumah sakit Sarjito Yogyakarta belum mengambil tindakan apapun terhadap jenazah sang atlet yang kini disemayamkan di ruang forensik. Belum ada tindakan apapun yang dilakukan sebelum orang tua sang atlet tiba di Indonesia. Sementara kita masukkan ke ruang pendingin di kedokteran koreksi ini. Artinya tidak ada tindakan apa-apa? Tidak ada tindakan apa-apa, karena kami sifatnya adalah juga menunggu dari kedatangan orang tua dari China untuk bisa melihat secara utuh. Pelanggan atau di kremasi belum ada kabar? Belum ada informasi lebih lanjut, itu nanti kita menunggu keputusan penuh pada di keluarga. Minggu malam lalu, Kur Among Rogo Yogyakarta seketika menjadi kelabu. Ditik-detik saat atlet Tiongkok, Chang Si Jiyea tiba-tiba jatuh terkapar dan mengalami kejang, terekam kamera. Respon tim medis pun menjadi sorotan. Namun, Panitia Pelaksana menyatakan, semua tindakan sudah sesuai dengan ketentuan Federasi Brutnakis Dunia BWF. Tim medis jatuh terkapar dan segera masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan utama setelah mendapatkan quality briefing. Ini merupakan regulasi atau aturan sesuai SOP dan gaya lain yang berlaku secara tenang.